Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu olahan nasi, yaitu nasi kuning Nah nasi kuning kali ini secaranya sangat mudah sekali, yaitu hanya menggunakan rice cooker Nasi kuning rice cooker ini juga bahan-bahannya sangat mudah, mulai dari santannya, kita menggunakan santan kental instan, serta untuk kunyitnya disini akan menggunakan kunyit bubuk Oke yang udah penasaran, jangan kemana-mana tonton terus hingga akhir, terima kasih Oke ini dia bahan-bahannya, langsung aja kita ke bahan yang pertama, tentunya disini ada beras ini berasnya saya pakai 500 gram jadi bukan pakai yang cup-cup seperti biasanya ya, langsung aja ditimbang sebanyak 500 gram beras kemudian disini ada daun jeruk ini agak kecil-kecil ya saya menggunakan 6 lembar daun jeruk selanjutnya ada 1 ruas ibu jari lengkuas atau bisa menggunakan 1 ibu jari lengkuas juga boleh, kalau disini saya menggunakan 1 ruas aja, kemudian boleh dikeprek atau diiris tipis-tipis seperti saya, seperti ini selanjutnya ke bahan berikutnya yaitu 1 batang sereh ini saya menggunakan ukuran yang besar kalau misalkan mau menggunakan ukuran yang agak lebih kecil, bisa menggunakan 2 nah disini untuk 1 batang serehnya jangan lupa untuk digeprek seperti ini selanjutnya 2 lembar daun salam kemudian kita siapkan santan disini santannya saya menggunakan santan kental instan untuk santan kental instannya saya menggunakan 2 bungkus kemudian saya tambahkan air sampai dia menginjak atau sampai batas dia di angka 600 atau 650 kalau udah selesai kemudian kita aduk rata kemudian ini akan kita sisikan dulu santannya selanjutnya ke bahan berikutnya yaitu bawang putih disini saya menggunakan 3 siung bawang putih ukurannya lumayan agak lebih besar ya kemudian bawang putihnya ini akan saya rajang halus kalaupun misalnya mau diiris tipis-tipis aja juga boleh selanjutnya disini ada 1,5 sendok teh kunyit bubuk nah ini dia bahan-bahannya untuk membuat nasi kuning rice cooker sangat simpel banget kan langsung aja kita ke cara membuatnya yang pertama kita tuang dulu sedikit minyak sekitar 2 sendok makan minyak disini akan saya tumis hingga harum tapi jangan sampai kering ya untuk menumis bawang putihnya jadi tumis aja sampai dia mulai keluar harumnya lalu langsung tambahkan santan yang udah kita buat tadi yaitu dari 2 santan kental instan ditambah dengan air kita tuang semuanya kemudian kita pakai api yang paling kecil ya kenapa kita menggunakan api yang paling kecil supaya nanti aroma dari daun-daunannya itu bisa keluar masukkan daun jeruk, salam, sereh, dan lengkuas kemudian tambahkan 1,5 sendok teh kunyit bubuk setelah itu aduk rata sampai semua kunyitnya tercampur masak dengan api yang sangat kecil supaya aroma daun-daunannya keluar atau aroma rempahnya keluar setelah itu disini akan saya tambahkan garam untuk penggunaan garamnya bisa sesuai selera tapi untuk 500 gram saya menggunakan sekitar 1,5 sendok teh kalau misalnya ingin lebih gurih lagi bisa menggunakan sekitar 2 sendok teh tapi menurut saya 1,5 sendok teh saja sudah cukup menurut saya ya sesuaikan aja dengan selera teman-teman nah kalau sudah merintip-merintip seperti ini berarti ini sudah cukup ini bisa kita tuang ke dalam berasnya nanti ini tetap kita masak dengan api kecil kan tadi nah kalau sudah seperti ini langsung aja kita matikan apinya kemudian kita lanjut lihat berasnya untuk memasak nasi kuning rice cooker ini saya menggunakan rice cooker dari Mito ini R5 Plus kemudian kita tinggal pencet aja bagian atasnya seperti ini lalu kita tuang beras yang sudah kita cuci bersih nah disini kan masih tersisa sedikit air ya gak apa-apa gak masalah kita tuang aja ke dalam rice cookernya kemudian kalau berasnya udah ketuang semuanya baru kita masukkan rebusan santan tadi ya dengan daun-daunannya tadi kemudian ini bisa langsung kita masak misalkan nih bingung airnya seberapa sesuaikan aja seperti biasanya teman-teman masak kalau misalnya airnya ingin lebih banyak lagi juga boleh tapi menurut saya ini udah pas banget jadi nanti dia kempiar bukannya yang lembek gitu nah kalau udah selesai ini akan kita tutup dulu kemudian kita masak untuk pengaturan rice cooker mito ini ada dua cara yang pertama langsung aja kita pencet nasi putih dia langsung masak seperti ini berputar ya tanpa harus menekan mulai dia udah mulai masak nah untuk cara yang kedua kita pencet dulu batal disini disebelah kiri kemudian ini kita pencet menu disebelah kanan dia akan nyala lampunya langsung kita pencet mulai nah dia udah mulai masak nih kalau udah muter-muter kayak gini berarti dia udah mulai masak kita biarin jangan dibuka tutup kita biarin aja sampai semuanya bener-bener matang kalau udah matang saya biarin dulu sekitar 15 menit biar bener-bener tanak ya kalau udah selesai langsung aja kita aduk rata seperti ini nah seperti ini harumnya udah berasa banget dari daun-daunannya ini dari daun jeruknya kerasa kemudian lengkuasnya itu bikin segar nasinya dan ini kunyitnya juga nanti rasanya gak kayak bau jamu gitu nah kalau udah seperti ini ini bisa kita sajikan siap untuk kita sajikan biasanya saya cetak di mangkuk seperti ini kemudian kita tambahin untuk bahan-bahan yang lainnya disini saya menggunakan ayam goreng bawang putih ini khas batam ini enak banget teman-teman bisa cek di description box untuk ayamnya kemudian disini ada sambal goreng ati pete ati ampela pete wah enak banget ditambah dengan telur kalau ada mie bisa ditambah dengan mie goreng dan bagian atas nasi kuningnya jangan lupa untuk dikasih bawang merah goreng biar dia lebih enak lebih segar dan lebih sedap oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita cicipin ini sambal goreng ati ampelannya udah selesai disini saya campurin sama nasi kuning dan temen-temennya ini kemudian saya cicipin dulu saya udah cuci tangan bismillahirrahmanirrahim hmm diamondnya jangan lupa diamond hmm disini saya pakai telur kalau misalnya mau diganti pakai pakai mie juga boleh nah warna kuningnya cantik banget kayak gini dia gak terlalu kuning banget bukan yang puyih juga jadi pas banget warnanya bismillah hmm enak banget apalagi dimakan pakai ini ayam bawang putih coba deh lihat ini masya Allah ini juicy banget kan kita makan ya campur ayam bawang putih campur pakai ayam bawang putih dulu deh bismillah hmm sekarang kita makan bareng-bareng sama semuanya masya Allah ini enak bener ini kayak gini semuanya ada ayam ada sambal goreng ada telur bismillah hmm enak banget jangan lupa cobain di rumah oke segitu dulu untuk kali ini semoga bermanfaat jangan lupa cobain bikin nasi kuning rice cooker ini di rumah tunggu apalagi karena ini mudah banget juga bahan-bahannya sangat mudah ditemuin di sekitar kita jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya siapa tau video saya bermanfaat buat temen-temen semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati